Pemisah sejumlah hotel di Bali diduga mengalami pertahasan Google Business oleh hacker. Hal ini menimbulkan kerugian bagi banyak hotel di Bali. Ketua PHRI Badung, Agung Raih Suryawijaya dikonfirmasi perihal ini mengakuinya. Ia mengatakan banyak member Indonesia Hotel GM Association atau IHGMA Bali yang jumlahnya mencapai ratusan terkena peretasan. Kejadian ini mulai disadari pihak hotel sejak Senin. Diakui hingga saat ini belum terdeteksi jumlah kerugian yang dialami. Peretasan tersebut menyangkut perubahan nomor telepon dan juga akun nomor hotel. Seharusnya Google mengunci tidak ada yang bisa masuk melakukan perubahan kecuali owner dari properti tersebut. Perubahan informasi terkait hotel tersebut akan sangat membahayakan. Verifikasi dua langkah yang selama ini telah diterapkan Google menurutnya belum cukup aman. Atas kejadian ini, ia menghimbau seluruh anggota PHRI, IHGMA, dan pelaku usaha perhotelan di Bali untuk melakukan pengecekan berkala untuk akun bisnis daringnya. Pihak hotel dihimbau melaporkan sesegera mungkin kepada kepolisian dan tim cyber jika ada indikasi peretasan. Dengan demikian pengiriman dana ke hacker dapat dihentikan segera. Jalan wisatawan juga meminta melakukan konfirmasi ke pihak hotel ketika melakukan booking kamar. Pelaku usaha hotel juga perlu melakukan daily checking kepada akun Google bisnisnya masing-masing. Cita Maya Bali Post melaporkan.